Terkait foto punggung Tang Monida di atas speedboard, yang diklaim sen adalah foto yang dia ambil sendiri itu, rupanya masih diragukan oleh sejumlah pihak. Setelah ber, kekasih Tang Monida memposting video sang artis saat mengenakan pakaian renang, yang membuat netizen semakin percaya bahwa itu pasti bukan Tang Monida. Karena, bentuk bagian belakang tubuh Tang Monida yang jelas berbeda. Di mana, pada gambar terlihat bagian lengan lebih berotot kekar. Kulit pada foto mirip Tang Monida tersebut agak gelap dan tidak terlihat ada tato di sampi kanan tubuh sang artis. Selain itu, Ibu Tang Monida juga mengatakan, bahwa dia tidak percaya itu adalah putrinya. Karena, siapapun bisa membuat gambar seperti ini. Dr. B menyiratkan bahwa faktanya orang-orang yang mendengar tentang kejadian di kapal ketika Tang Monida jatuh ke sungai tidak hanya lima orang yakni Por, Robert, Job, Sen dan Gatik yang ada di atas speedboard. Tetapi, ada juga satu orang lainnya yang diduga bersama Tang Monida di atas speedboard. Orang itu adalah fotografer lepas. Orang ini dianggap sebagai saksi penting lainnya. Sebab, dia menyimpan beberapa rahasia soal kematian Tang Monida, kata Dr. B. Namun, orang tersebut menolak untuk memberikan informasi apapun soal kejadian nahas yang menimpa Tang Monida. Pasalnya, ada yang mengancam sang fotografer untuk tidak ikut campur dalam kasus tewasnya Tang Monida. Orang-orang akan mengatakan bahwa sosok fotografer tersebut mencari ketenaran atau mungkin, dalam masalah ini telah membuka nama orang ini dalam daftar saksi, ujar Dr. B. Sosok fotografer lepas itu, kata Dr. B, juga diduga terkait dengan foto-foto rahasia Tang Monida yang belum pernah terungkap, namun sudah bocor di sejumlah media di Thailand. Hal itu membuat masyarakat tidak puas, karena, takutnya fotografer ini akan berbahaya dari kelima terduga saksi, kematian Tang Monida. Bahkan, ada juga yang mengatakan, bahwa informasi ini mungkin dapat diandalkan dalam pengungkapan kasus kematian Tang Monida, yang saat ini masih terus berjalan. Saya mendengar, bahwa pada hari kecelakaan ada juru kamera untuk mengambil gambar. Namun, sosok fotografer itu tidak ada di atas kapal bersama kelima saksi lainnya, ujarnya.